Intro Shalom Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 10 menit Pada pekan ini pelajaran yang akan kita pelajari dengan judul Alkitab sebagai sejarah pelajaran yang ke 10 Sebelum kita lanjutkan mari kita berdoa Terima kasih Tuhan oleh karena sukacita kau berikan bagi kami pada saat ini Ketika kami melanjutkan untuk mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat Kiranya roh kudus Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Dimanapun saudara saat ini berada Puji dan syukur kita panjatkan ke dirat Tuhan Untuk kita lanjutkan pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita Sebelumnya kita lihat dulu hayat hafalannya Tertulis di dalam keluaran 20 ayat yang kedua Firma Tuhan berbunyi demikian Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir Dari tempat perbudakan Saudara pemirsa Ketika kita coba mempelajari pelajaran pada pekan ini Dimana pada akhir abad ke-18 dikatakan Ada kritik tinggi mulai mempelajari Alkitab Tanpa menghiraukan unsur-unsur supernatural di dalamnya Dan mempertanyakan kebenaran orang-orang dan tempat-tempat yang disebutkan di dalamnya Dengan kata lain bahwa kritik tinggi ini mereka mempelajari Alkitab Dan mempertanyakan tentang bagaimana kebenaran daripada kisah Histori, sejarah orang-orang yang ada disebutkan di dalam kitab suci itu Orang-orang Kristen pada saat itu tetap diam Jadi arkeologi berbicara sepanjang abad ke-19 Dan hampir semua hipotesa mereka itu hanya kritik-kritik-kritik Yaitu kritik tinggi Dimana kehilangan kepercayaan oleh temuan arkeologis yang baru Dan bisa kita lihat saudara-saudara Misalnya batu Moab adalah catatan peristiwa yang sejajar dengan dua raja-raja fasal yang ketiga Beberapa orang dan tempat dalam Alkitab disebutkan Yaitu Akumesa, Raja Moab Omri adalah Raja Israel Dan Moab yang tertindas Saya mengambil darinya bejana Jehua Sementara rumah Daud mendiami koronai Jika kita melihat pelajaran sepanjang pekan ini Kita akan coba membutihkan dari kisah Alkitab itu Apakah itu ada hubungannya dengan keadaan dunia sekarang ini Cerita yang terbukti yaitu mengenai raja-raja pertama Yang kedua penyerbuan Ashur Yang ketiga adalah Babel Dan yang keempat adalah kisah tentang Yesus sebagai juruselamat manusia Dimana cerita-cerita ini Ini bisa kita percaya Sebagai orang yang beriman Kita melihat raja-raja pertama Saudara pemirsa Jika kita membaca 1 Samuel Pasal yang ke-17 ayat yang pertama Orang Polistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Soko Yang di Tanah Jehuda Dan berkema di antara Soko Dan Azeka di Efes Damim Untuk beberapa waktu Saudara-saudara Raja Daud dan Salomo dianggap mitos Kemudian lokasi Efes Damim atau Kirbet Kehiyafah saat ini Soko, Ajeka dan Ela itu perkemaan Saul Telah ditemukan Dan sekarang pada zaman ini Kita bisa melihat bahwa penemuan-penemuan yang dilakukan Melalui arkeolog-arkeolog yang tidak diragukan lagi Telah menunjukkan bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab Tidak terbantahkan lagi Jika kita melihat pada zaman Saul Dikatakan Kirbet Gehiyafah adalah Garnisun yang dibentengi Ini berarti bahwa pertarungan antara David dan Goliat Terjadi di tempat yang nyata Di antara pasukan yang nyata Nama salah satu putera Saul Es Baal yaitu Satu Tawari 8 yang tinggal 3 Ditemukan tertulis di atas pot Yang dibuat sekitar tahun 1000 sebelum masehi Rumah daun disebutkan dalam sebuah prasasti hasail Yaitu Raja Damaskus Dan bagaimana dengan penyerbuan Asyur Bisa kita lihat Di dalam Yesaya 36 S1 dikatakan Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Iskia Majulah Sanherib Raja Asyur Menyerang segala kota Berkubur di negeri Yehuda Lalu merebutnya Dimana pada tahun 701 sebelum masehi Sanherib menyerbu Yehuda Dia menghancurkan lakis dan mengepung Jerusalem Ini terbukti ketika istananya di Niniwe ditemukan Dalam sebuah penggalian Kisah tentang penghancuran lakis ditemukan Selain itu reruntuhan lakis juga merupakan bukti Dari peristiwa yang dimana kita bisa ketahui Dari Alkitab Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sejarah Sanherib menceritakan Bagaimana dia tidak dapat menaklukkan Jerusalem Tetapi adapun Iskia orang Judea Aku mengepungnya di kotanya seperti sekor burung di dalam sangkar Tentu saja mereka tidak menyebutkan Bagaimana pasukannya diancurkan oleh malaikat Tuhan Ini bisa kita lihat di dalam Jesai 37 ayat yang ke-36 Mereka juga membenarkan kisah tentang Alkitab Tentang kematiannya Sanherib dibunuh oleh dua putranya Jesai 37 ayat 38 Bapak Ibu dan Saudara-saudara Jika kita melihat dalam cerita sejarah Daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Alkitab Mari kita lihat di dalam Daniel 4 ayat 30 Mengenai Babel Berkatalah Raja Bukankah itu Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan puasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah kubangun menjadi kota kerajaan Sejarawan Yunani Herodotus Abad ke-5 sebelum Masihi Berpikir bahwa Samuramat adalah Ratu Babel Dan bahwa ia membangunnya kembali Dan menjadikannya hebat Dia tidak tahu tentang Nibukanesar atau Belisasyar Hari ini kita tahu bahwa Samuramat adalah Ratu Asyur Dimana Nibukanesar membangun kembali Babel Dan Belisasyar adalah wakil ayahnya Nabonidus Bagaimana dengan Gerbang Istar? Gerbang Istar adalah Salah satu gerbang menuju pusat kota Babel Saat ini ditampilkan di museum Pergamon di Jerman Dimana benar-benar ditemukan juga Dalam penggalian arkeologis di Babel Yang menunjukkan singa sebagai lambang kota Dimana tertulis dalam Dadel Fasal 7 Ayat yang keempat Jika kita melujuk kepada kisah-kisah Yang telah dinyatakan di dalam Alkitab Bagaimana dengan kisah Yesus? Kita sudah tahu tentang kisah Babel Dimana Nibukanesar yang menjadi rajanya Sekarang mari kita lihat kisah tentang Yesus Yang begitu banyak orang Menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bahwa Yesus itu bukanlah seorang juruselamat Dia hanya seluas kisah atau cerita Jika kita membaca di dalam Matius 27 Dua, mereka membelenggu dia Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus Wali negeri itu Kritik tinggi juga mempertanyakan keberadaan Yesus Mereka menunduk kurangnya catatan sejarah tentang Yesus Atau orang-orang yang sejamannya Dimana ada disana Pontius Pilatus Ada Kayafas dan lain-lain Tetapi belakangan Sebuah monumen dari abad pertama Yang menunjukkan prasasti Berikutnya ditemukan Pontius Pilatus Yaitu gubernur Judea Tidak terbantahkan saudara-saudara Bahwa penemuan-penemuan sekarang ini Telah mengarah kepada kebenaran Alkitab Sejarah, cerita, kisah orang-orang yang ada di Alkitab Telah dinyatakan melalui penemuan-penemuan Para akilogi Dimana peti tulang belulang Kayafas Dan keluarganya juga telah ditemukan Temuan ini menguatkan cerita dalam Injil Dan dalam catatan sejarawan Plafius Josephus Saudara-saudara Beberapa surat juga telah ditemukan dalam menegaskan Sejarah Yesus dan Kekristenan pada perpertama Misalnya Tacitus dan Plinius the Younger Dimana ini telah ditemukan Membuat kita yakin sekali Bahwa sekali lagi Melalui sejarah Alkitab terbukti Dapat dipercaya Dan saudara dan saya tidak perlu ragu Karena para akiolog juga telah menyatakannya Dan memberikan bukti fakta Yang bisa kita terima pada hari ini Bagaimana cerita yang dapat dipercaya? Di dalam Ibarat 11 ayat 32 Firma Tuhan berbunyi dan demikian Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon Barak, Simpson, Jepta, Daud, Samuel Dan para nabi Saudara-saudara sebagian besar Alkitab Memuat catatan tentang peristiwa sediana Peristiwa yang benar dan dapat dipercaya Seperti yang kita lihat di bagian Alkitab Yang saudara baca dan saudara teliti Ada bukti arkeologis yang mendukung keandalan Alkitab Tetapi itu tidak dapat menjadi dasar iman kita Karena Alkitab lebih dari sekedar sejarah Bapak, Ibu, Saudara-saudara Berisi kisah-kisah pria dan wanita beriman Yang percaya kepada Allah Dan mengikuti perintahnya Dan tindakan iman Dan kepercayaan mereka Memotivasi kita hari ini Untuk mengikuti teladan mereka Kita bisa melihat dan membaca Di dalam Ibrani fasal yang ke-11 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Alkitab dapat mengubah hidup kita Dengan bantuan roh kudus Oleh sebab itu Dikatakan lebih lanjut Pada tahun 1935 Sebuah cap milik Gedalia bin Pasur Ditemukan, Jeremia 38 S1 Bagaimana pada tahun 1984 Cap lain milik Milkomur Pelayan dari Raja Amon Baalis Jeremia 40 S14 Pada tahun 1996 Sebuah bejana Yunani Ampora ditemukan menunjukkan tulisan Regi Herodi Ludaiko Kepada Herodes Raja Judea Pada tahun 2009 Sebuah cap milik Raja Iskia Ditemukan di Jerusalem Meskipun proses itu Tidak dipahami Sampai tahun 2015 Bagaimana dengan pada tahun yang sama Sebuah ukiran Yang dibuat dengan cap yang menuliskan Nabi Jesaya ditemukan Hanya 10 kaki atau 3 meter Dari tempat Menterai Iskia Ditemukan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Para arkeologi Arkeologi telah menemukan Bukti-bukti Yang mereka temukan itu Telah nyata tertulis Di dalam Alkitab Ada satu kutipan Pena inspirasi Dari Ellen Joy Selatan Message Volume 3 Chapter 38 Halaman 307 Dikatakan demikian Allah telah mengizinkan Dua pencahayaan Untuk dicurahkan ke dunia Melalui penemuan-penemuan Dalam ilmu, pengetahuan, dan seni Tetapi ketika orang-orang yang tampaknya secara ilmiah Mengajar dan menulis tentang subyek-subyek ini Hanya dari sudut pandang manusia Mereka pasti akan sampai pada kesimpulan yang salah Mereka yang meragukan Kandalan catatan perjanjian lama dan baru Akan dituntun untuk melangkah lebih jauh Dan meragukan keberadaan Allah Dan kemudian setelah melepaskan jangkar mereka Mereka dibiarkan untuk dikalahkan pada Batuan ketidaksetiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku Yang diberkati oleh Tuhan Biarlah kiranya kita menerima pelajaran hari ini Meyakinkan iman saudara Bahwa Alkitab itu tidak salah Semua kisah cerita yang di dalam Alkitab Telah dinyatakan melalui penemuan-penemuan arkeolog Yang telah menguatkan dan meyakinkan kita Firman Tuhan Alkitab yang kita miliki Adalah pernyataan daripada Tuhan Semoga Tuhan yang memberkati kita Dan menguatkan kita Dan menyanggupkan kita Untuk selalu merenungkan kasihnya Bagaimana Tuhan itu bertindak Begitu baik, adil, dan sempurna Tuhan kiranya mengertai kita Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Oleh karena kesempatan yang kau berikan bagi kami Engkau memberkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Engkau berikan kepada mereka Tuhan Hati yang damai Hati yang penuh sukacita Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Semoga Engkau Tuhan Allah yang kami semah Akan memberikan kami kekuatan Perlindungan Supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan Kuatkan dan tegukan iman kami Melalui rendungan Ataupun pelajaran sekolah sabat ini Dan damai sejahtera dan sorga Menjadi milik kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menikmati